Poldai Jawa Tengah melakukan uji coba pengguna atlet drone untuk mengetahui pendekatan ketertiban berlalu lintas sekaligus mendapati adanya penyebab kepadatan arus lalu lintas. Kami sepagi di rektorat lalu lintas Poldai Jawa Tengah menggelar uji coba penggunaan atlet drone di exit tol pertigaan kawasan Jatikaleh, Sumarang. Dalam uji coba ini polisi menerbangkan satu pesawat drone untuk membidik adanya pelagar lalu lintas yang dilakukan pengguna jalan. Benar saja, dalam durasi 10 menit pesawat drone dapat merekam sedikitnya 15 aktivitas pengguna jalan yang tidak mematuhi aturan lalu lintas. Pelagaran tersebut didominasi pengguna jalan yang tidak mengenakan helm dan melawan arus yang berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan yang lain. Dari tindak pelagaran yang direkam oleh drone, polisi langsung dapat mengetahui plat nomor kendaraan berikut identitas pemiliknya sebagai data untuk kemudian mengirimkan surat tilak. Selain pelagaran lalu lintas, pihak Polda Jawa Tengah juga akan menggunakan adlet drone untuk mencari penyebab terjadinya kepadatan atau kemacetan lalu lintas di suatu lokasi. Untuk mensosialisikan adlet drone, jadi sebenarnya fungsi adlet drone ini adalah untuk melakukan kepadatan arus, namun di sisi lain adlet drone ini memiliki multifungsi. Di antaranya adalah apabila adanya pelanggaran-pelanggaran jalan, bisa kita lakukan perekaman maupun pengkepceran. Oleh karena itu, untuk berdepannya diharapkan di wilayah Jawa Tengah ini dengan adanya etid drone bisa meningkatkan tertibur lintas dan meningkatkan kepatuan masyarakat. Pemberlakuan sistem etle oleh Polda Jawa Tengah dirasa sangat efektif. Selama tahun 2022, periode Januari hingga November, pemberlakuan etle mampu memberikan kontribusi ke negara senilai Rp62 miliar dari denda tilang.